Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Kali ini kami akan membahas sosok profesor asal Samosir yang dipercaya dua kali menjabat sebagai rektor Universitas Parahyangan Bandung Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Mangadar Situ Morang merupakan kelahiran Samosir tahun 1964 Terlahir dari keluarga yang agak manis dan berlatar belakang pengajar Bapak Mangadar bercita-cita menjadi seorang pastur Sedikit demi sedikit cita-citanya beliau gapai dengan masuk seminari pada bangku SMP sampai SMA di daerah Pematang Siantar Sosok seorang Mangadar Situ Morang tidaklah asing lagi di kalangan Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR Setelah bertahun-tahun mengabdi pada UNPAR Bapak Mangadar diangkat menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAR pada tahun 2011 Adapun perjalanan pendidikan dari Bapak Mangadar Situ Morang dimulai dari lulus SMA Beliau menyeberangi Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah Bapak Mangadar memilih berkuliah di Universitas Gajah Mada atau UGM jurusan Hubungan Internasional Setelah menyelesaikan studi S1-nya beliau melanjutkan studi S2 Magister Ilmu Politik di Universitas yang sama pula Tak puas hanya bergelar magister Bapak Mangadar melanjutkan studi S3-nya ke negeri seberang yakni Australia Atas beasiswa yang beliau terima, beliau memulai 1 tahun di Flinders University Edi Lady pada tahun 2003 Kemudian melanjutkan dan menyelesaikan PHD-nya di Curtin University Perth pada tahun 2007 Kemudian Bapak Mangadar Situ Morang menempuh pos doktoral di Asia Research Center Moor.University Perth Dengan terpilihnya menjadi rektor Unpar periode 2019-2023 Bapak Mangadar Situ Morang bercita-cita ingin memajukan Unpar Beliau akan mengajar akreditasi internasional untuk beberapa program studi Bahkan beliau mengaku ingin membuka program studi Anyar Tentunya ada banyak prestasi yang telah dicapai oleh Unpar pada masa kepemimpinannya sebagai rektor Diantaranya berhasil meraih akreditasi institusi berperingkat A dari Ban PT Sehingga hal ini tetap mempertahankan posisi Unpar Yang berada di antara perguruan tinggi swasta Papan Atas menurut penilaian Kemenristek Dikti Selain aktif mengajar dan menjalankan tugasnya sebagai rektor Bapak Mangadar juga suka melakukan riset tentang resolusi konflik Organisasi internasional hingga politik Indonesia Hal lain yang kerap dilakukannya adalah menulis di jurnal akademik dan surat kabar Selain itu beliau juga merupakan anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional atau AIHI Community of East Asia Scholar dan Forum Akademisi untuk Papua Damai Sekian informasi singkat mengenai Bapak Mangadar Situ Morang Semoga bisa menambah pengetahuan dan memotivasi kita semuanya Horas dan Maulete